Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Qawla rabbi shirahli sadri wa yassirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafwahu qawli amma ba' Alhamdulillah Apa khabar tuan-tuan dan perempuan semua Saya ruakan tuan-tuan dan perempuan terus Berada dalam keadaan yang sehat sejahtera Dan sentiasa di bawah naungan dan jagaan Allah SWT Jadi Alhamdulillah dapat kita bertemu sekali lagi pada hari ini InsyaAllah untuk kita meneruskan pengajian Al-Quran dan tajwid kita Yang mana pada semalam Yang mana pada semalam kita tak dapat nak jalankan kelas Sebab ada sedikit masalah kesihatan Jadi Alhamdulillah Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk Untuk menyambung muka surat yang seterusnya Iaitu muka surat 513 InsyaAllah Dan juga saya nak ucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan perempuan semua Selamat datang ke pengajian Al-Quran dan tajwid kita Dan juga yang memberikan salam Saya nak menjawab dengan ucapan Waalaikumsalam Wa rahmatullahi Wa barakatuh Baik, jadi tuan-tuan dan perempuan Seperti biasa sebelum kita mula Tuan-tuan dan perempuan boleh bantu saya dengan tekan butang like Dan share live kita pada petang ini Semoga lebih ramai lagi dekat luar sana Yang akan sama-sama dapat manfaatnya InsyaAllah Dan juga tuan-tuan dan perempuan Saya nak mengambil kesempatan ini Untuk mengucapkan jutaan-jutaan terima kasih Terima kasih yang tidak terhingga Kepada tuan-tuan dan perempuan Yang tidak henti-henti Mendoakan kesihatan dan kesejahteraan saya Sepanjang saya Sakit hari itu Sedikitlah, sedikit Sakit pada hari itu Dan Alhamdulillah Berkat daripada doa Tuan-tuan dan perempuan Allah Allah berikan saya Kesembuhan dan kesihatan semula Untuk sekali lagi kita bertemu Untuk sekali lagi kita Bersama-sama berkumpul Untuk menyambung pengajian Al-Quran dan Tajud kita InsyaAllah Terima kasih banyak-banyak Dan juga saya doakan Kepada tuan-tuan dan perempuan Semoga Allah Memberikan tuan-tuan dan perempuan Kesejahteraan hidup Dipermudahkan segala urusan Dikurniakan dengan kesihatan yang Berpanjangan InsyaAllah InsyaAllah Okey baik Alhamdulillah Okey baik Jadi tuan-tuan dan perempuan Hari ini kita akan Masuk ke muka surat 513 Pada surah Al-Fatih Surah Al-Fatih Ayat 16 Hingga ayat 23 Okey Ayat 16 Hingga ayat 23 InsyaAllah Tuan-tuan dan perempuan Boleh buka Al-Quran Muka surat 513 InsyaAllah Baik Sekali lagi Saya nak ucapkan Selamat datang Kepada tuan-tuan dan perempuan Kedalam live kita Dan Dan juga Yang memberikan salam Saya nak menjawab Dengan ucapan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi sekali lagi Saya minta Jasa baik Tuan-tuan dan perempuan Untuk like Dan share live kita Supaya Lebih ramai lagi Yang akan sama-sama join Kita belajar Dan Lebih ramai lagi Yang akan sama-sama dapat Manfaatnya InsyaAllah InsyaAllah Okey baik Jadi Tuan-tuan dan perempuan Sebelum kita mula Bagi memberkati Majlis kita Pada petang ini Marilah bersama-sama Kita buka Dengan bacaan Umul kitab Al-Fatihah A'udhu billahi Minash shaytani Rajim Bismillahirrahmanirrahim Dan Alhamdulillah Rab'il Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Okey, baik. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, dah bersedia ke belum? Kita nak masuk ke muka surat 513 hari ini. Baik, kepada yang baru masuk, hari ini kita akan baca muka surat 513 insyaAllah. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, kalau dah bersedia, boleh komen dekat bawah dengan komen, seronoknya, cinta Al-Quran insyaAllah. Baik. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, seperti biasa, saya akan baca dulu satu per satu ayat. Baik. Kemudian, saya akan tenangkan hukum tajwidnya satu per satu dan pada hujungnya nanti kita akan baca semula bersama-sama insyaAllah. Okey, baik. Kita mulakan dengan lafaz isti'azah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Baik, kita pergi kepada ayat yang pertama pada petang ini. Kul lilmukhalafin minal-a'arabi setud'awun ila qawmin uli baksin shadeed. Tukatilunahum au yuslimun. Baik, kita pergi kepada hukum tajwid. Yang pertama pada petang ini. Kul lilmukhalafina minal-a'arabi. Kul lilmukhalafina fi nafi. Ya adalah huruf mat. Jadi, kita tengok kalau ada ya, kita ada tiga huruf mat. Huruf mat ada tiga eh. Alif, waw, ya. Kita tengok huruf mat tu kalau tak ada tanda apa-apa, dia huruf macam ni. Contoh, ya sahaja tak ada tanda apa-apa. Kita kena tengok sebelum ya, mesti baris bawah. Jadi, ini namanya mat asli yang ni. Kita tengok. Sebelum huruf alif. Sebelum huruf alif mestilah berbaris atas. Ini namanya mat asli. Baik, itu caranya kalau nak tahu mat asli. Mat asli dibaca dua-dua harapkan. Kul lilmukhalafina minal-a'arabi. Minal. Alif lam, qamariyah. Hamzah wassal. Kemudian lamnya, lam yang bertanda mati. Jadi, jelaskan lam mati tersebut. Minal-a'arabi. Mestilah bunyi minal-a'arabi. Baik. Minal, eh. Minal sahaja. Jangan. Mukhalafina minal-a'arabi. Tak nak. Tak nak panjang-panjang. Matikan terus. Minal-a'arabi. Minal-a'arabi. Okey, baik. A'arabi satud'au. Satud. Dal kolkolah surah. Huruf kolkolah dibaca melantun. Satud'au. Satud. Jangan baca satut sahaja tak nak. Satud. Melantun, eh. Kolkolah surah. Satud'au'na ila qawmin. Satud'au'na au. Waw dan ya yang bertanda mati. Waw dan ya yang bertanda mati, eh. Nampak dekat atasnya ada ni. Ada tanda mati. Sebelum dia berbaris atas. Itu nama dia huruf lin. Contoh. Au. Dia akan turun macam ni. Au. Ai. Kau. Kai. Lai. Lau. Contoh. Kalau macam tu nama dia huruf. Huruf lin. Okey, baik. Satud'au'na ila qawmin. Ini pun sama juga. Huruf lin. Kof waw. Kau, eh. Kof waw. Kau. Bukan kau. Jangan baca satu. Dua'na ila qawmin. Tak nak. Bukan ka. Kau. Kau. Mulut. Bulat. Jadi, bacaannya ila qawmin. Ila qawmin. Baik. Tanwin selari. Tanwin selari bertemu dengan Hamzah. Idhar halki. Tanwin selari bertemu dengan Hamzah. Idhar halki. Dibaca jelas dan terang. Ila qawmin uli baksil syadid. Baksil. Tanwin. Tak selari bertemu dengan Shin. Tanwin tak selari bertemu dengan Shin. Ikhfa. Ikhfa hakiki. Dibaca dengung dua harokat. Dibaca dengung dua harokat. Uli baksil syadid. Pastikan dibaca melantun. Syadid. Jangan syadid. Syadid. Tak nak. Huruf kol-kolah kan? Jadi, huruf kol-kolah kena melantun. Baksil syadid. Kalau berhenti. Kalau berhenti. Kalau sambung syadidil tukar. Kalau sambung dia jadi ikhfa hakiki. Kenapa ikhfa hakiki? Sebab Tanwin tak selari bertemu dengan Ta. Ikhfa hakiki. Dibaca dengung dua harokat. Baksil syadidil tukatilunahum au yuslimun. Nampak ada alif kecik dekat sini. Ada alif kecik. Mat asli. Ini pun juga mat asli. Dibaca dua harokat. Tukatilunahum. Mim yang bertanda mati. Izhar syafawi. Mim yang bertanda mati. Izhar syafawi. Dibaca jelas dan terang. Apa dia masuk jelas dan terang? Jelas dan terang. Maksud dia baca. Jelaskan sahaja terus. Tukatilunahum au. Nahum au. Jangan baca. Tukatilunahum au. Nahum au. Tak nak. Tak nak. Ini tak dengung ni. Kalau ada tanda mati, tak dengung. Kalau ada tanda mati, tak dengung. Jelaskan. Jelas tu maksud dia. Dia pergi macam tu je. Tukatilunahum au. Nahum au. Terus. Dia tak ada melekat. Dia tak ada melekat. Nahum. Ah tak. Itu dengung. Ini kena jelas. Jelas terus. Pak. Terus je. Okey. Au yuslimun man'arid disukun. Kemudian. Ikhpa' hakiki dengung dua harukat. Tuti'u yu'tikumullahu aj'ran. Hu aj'jim huruf kol-kola. Jadi, bila dia bertanda mati, dibaca melantun. Nama hukum dia kol-kola suhra. Kol-kola suhra. Sebab dia berada pada tengah-tengah kalimah. Tengah-tengah kalimah. Jadi, dibaca me-melantun. Sedikit melantun. Kol-kola suhra. Aj'ran. Aj'ran. Sanwin selari bertemu ha'idharu halqi. Jelas dan serang. Aj'ran hasana mat'iwab. Dikasini mat'iwab. Wa in ta'ta wallauka ma'ta wallaitum min qablu yu'azibkum. Wa in ta'ikhfa' hakiki. Tata wallauka ma'ta wallaitum min qablu. Laitum min qablu. Mim kosong bertemu mim sabdu. Idgham mitlain sahir. Dibaca dengung dua harakat. Nun kosong bertemu kauf ikhfa' hakiki pun. Sama juga dibaca dengung dua harakat. Tawallaitum min qablu yu'azib. Sekali lagi, kol-kolah suhra melantun lagi. Qablu yu'azib. Mim yang bertanda mati. Kemudian tanwin selari bertemu hamzah. Idhaharu halqi. Jelas dan terang. Ali ma mat'iwab. Hujung ni mat'iwab sebab dia ada tanwin. Kita berhenti. Kita buang satu baris. Jadi, seolah-olahnya macam mat'asli. Dibaca dua harakat. Baik. Kita ulang semula. Qulilmukhalafi. Qulilmukhalafi. Qulilmukhalafi minal-a'raabi satud'awna ila qawmin uli baksin shadid. Tukatilunahum au yuslimun. Fa'in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasanah. Wa'in tatawallaukama tawallaytum min qabl. Yu'azibkum azaban alimah. Oke, baik. Terusnya, ayat. Ayat 17. Laisa alal-a'ma harajun. Waala alal-a'raj haraj. Waala alal-marihdi haraj. Wa'in yu'ti'illaha wa rasulahu yudkhil hu jannat. Yudkhil hu jannatin tajri min tahti hal anhar. Wa'in yatawalla yu'azibahu azaban alimah. Dekat sini, hamzah wasal. Kemudian, lam yang bertanda mati. Jadi, dekat sini, alif lam. Alif lam, qomariyah. Baik. A'ma. Hamzah dengan ayin yang duduk bersebelahan. Pastikan ada beza. Pastikan ada beza. Hamzah dulu, baru ayin. Alal-a'ma. Alal-a'ma. Jangan alal-a'ma. Alal-a'ma. Itu dua-dua ayin. Tak nak. Satu hamzah, satu ayin. Alal-a'ma. A'ma. Dekat ayin ni, baru kita tekankan. A'ma. Harajun wala. Harajun wala. Tanwin 99 bertemu dengan waw. I'du ghamma'al gunnah. Dibaca dengung dua. Dua harokat. I'du ghamma'al gunnah. Dibaca dengung dua. Harokat. Wala alal-a' Ini pun sama juga. A' Hamzah dulu, baru ayin. Wala alal-a' Rajiha rajun wala. I'du ghamma'al gunnah. Alal maridhiha rajun. Maridhiha rajun. Dibaca. Melantun. Huruf kol-kolah yang kita hentikan dia dekat hujung ayat. Dia jadi kol-kolah kubra. Kol-kolah kubra. Dibaca. Melantun. Jangan baca. Maridhiha rajun. Maridhiha rajun. Tak nak. Melantun. Kol-kolah kena melantun. Maridhiha rajun. Harajun. Dia jadi kol-kolah kubra. Kenapa? Sebab dia berada pada hujung. Hujung ayat. Nun kosong bertemu dengan Ya idu ghamma'al gunnah. Dibaca dengung dua harukat. Pastikan cukup dua harukat. Jangan kurang dari dua harukat. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhil lahu. Ada waw kecik. Sebelum dia huruf H yang berbaris depan. Waw kecik. Sebelum dia huruf H yang berbaris depan. Matsillah kosirah. Dibaca. Panjangnya dua harukat. Wa rasulahu yudkhil hujannatil tajri. Yudh. Kol-kolah sugrah. Hil khil. Yudkhil hujannatil tajri. Nun yang bertanda sabdu wajibul gunnah. Nun yang bertanda sabdu wajibul gunnah. Wajib dengung. Wajib dengung. Kalau dengung berapa harukat? Dua. Dua harukat. Jannah. Jangan kurang dari dua harukat. Jannahatil tajri. Tanwin tak selari. Bertemu dengan ta. Ikhfa hakiki. Dibaca dengung dua. Harukat. Tajri. Kol-kolah sugrah. Jannahatil tajri. Min tah. Tihal anhar. Tah. Ha pedas ya. Dekat sini ha pedas. Tihal anhar. Ra dibaca tebal. Kerana sebelum dia berbaris atas. Dengan anhar. Anhar. Itu nipis. Tak nak. Anhar. Tebal. Wa man yatawalla yu'azib hu'azaban alima. Wa man ya. Wa man ya. Idhwamma al-ghunnah. Yatawalla yu'azib hu'azaban alima. Tanwin selari. Bertemu dengan Hamzah. Idhwar halqi. Dibaca jelas dan. Jelas dan terang. Okey baik. Kita ulang semula. Dari Laisa alal-a'ma. Laisa alal-a'ma haraju. Wa la alal-a'ma haraju. Wa la alal-mari di haraju. Wa man yutih'illah wa rasulahu yudkhil hu'udhkhil hu'udhah jannatin tajri. Jannatin tajri. Min tahtiha l-anhar. Wa man yatawalla yu'azib hu'azaban alima. Okey. Pastikan lidah terkeluar sedikit. Pastikan lidah terkeluar sedikit. Jangan yu'azib. Yu'az. Tak nak. Yu'az. Nipis je. Lidah pastikan terkeluar sedikit. Yu'azib. Yu'azib. Okey baik. Seterusnya ayat 19. Okey ayat 18. Laqad rabiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajarah. Fa'alimama fi kulubihim. Fa'alimama fi kulubihim. Wa'atabahum fachan qariba. Laqad rabiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajarah. Dibaca melantun. Khol-kholah suhra baca melantun. Laqad rabiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajarah. Tahta shajarah. Baik dekat sini alif lam. Alif lam syamsiyah. Apa dia beza alif lam syamsiyah dengan alif lam qomariyah. Baik kita tengok. Kita tengok satu persatu eh. Perkataan ashajarah dengan perkataan al-anhar. Okey baik. Yang pertama dekat sini ada hamzah wasol. Untuk alif lam syamsiyah. Alif lam qomariyah pun sama juga ada hamzah wasol. Kemudian. Alif lam syamsiyah. Lamnya lam kosong. Alif lam qomariyah. Lamnya lam yang bertanda mati. Kemudian alif lam syamsiyah. Huruf ketiga dia bertanda sabdu. Kalau alif lam qomariyah huruf ketiga dia tidak bertanda sabdu. Jadi itulah beza qomariyah dengan alif lam syamsiyah. Jadi ini alif lam qomariyah. Ini alif lam syamsiyah. Okey baik. Dapat eh. Alif lam lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Dibaca dengung dua harokat. Dibaca dengung dua harokat. Dibaca dengung dua harokat. Alif lam syamsiyah. 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 Pun sama juga lidah terkeluar sedikit. Fa'asa. Jangan fa'asa. Fa'asa itu huruf sin. Huruf sa berada pada hujung lidah. Fa'asa. 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 Nipis je. Ba'um fat han qari ba. Fat han han. Tanwin tak selari bertemu dengan kof. Ikhpa' hakiki. Dibaca dengung dua harokat. Fat han qari ba. Dekat hujung ni. Mat iwab. Mat iwab. Okey baik. Kita ulang semula. Ablaqad radiyallah. Ya betul. Puan war sinakarta. Alif lam syamsiyah. Lamnya tidak dibunyikan. Betul. Alif lam syamsiyah. Lamnya tidak dibunyikan. Benda tu kita kena tahu. Kita kena tahu. Sebab tu lah. Saya cakap. Ada sabdu terus masuk. Sebab ada orang. Kadang-kadang yang dia tak tahu. Dia baca. Tahtal syajara. Tahtal. Sedangkan dekat lamnya. Tak ada lam mati. Dia terus sabdu. Jadi ada sabdu terus masuk. Okey baik. Terima kasih. Terima kasih. Yang tolong tuliskan ruangan. Yang tolong tuliskan komen-komen. Ataupun info-info penting. Taju. Apa? Hukum-hukum taju dekat ruangan. Komen. Terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan. Semoga dapat membantu rakan-rakan kita yang sama-sama baru nak belajar. InsyaAllah. Okey baik. Kita ulang semula. Laqad radiyallah. Assalamualaikum. Al-Fatihah. 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 Tanwin tak selari bertemu dengan Ya'idhu'amma'al'unnah. Dia baca dengung dua harokat. Al-Fatihah. 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 Tanwin selari bertemu huruf H. Izharu halqi. Tanwin selari bertemu huruf H. Izharu halqi. Dibaca jelas dan terang. Baik, seterusnya. Baik, seterusnya. biarkan. Tienyllah. Al-Fatihah. 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 Tidakumululahumah. Tanwin tak selari bertemu dengan huruf ta, ikhfa, hakiki, dengung dua harokat. Alif lam syamsiyah. Ada sabdu terus masuk. Ada sabdu terus masuk. A'idiyan dua harokat. A'idiyan si'ankum. Nun kosong bertemu dengan kah, ikhfa, hakiki, dengung dua harokat. Si'ankum, ankum, walitakuna ayatallil mu'mini, ayatallil. Tanwin tak selari bertemu dengan lam idhom bila gunnah. Memasukkan tanpa dengung. Memasukkan tanpa dengung. Jadi bacaan dia ayatallil. Bukan yatallil. Nampak macam dengung dekat sini. Tapi kita tengok dia bertemu dengan apa. Dia bertemu dengan lam. Jadi bertemu dengan lam idhom bila gunnah. Tak dengung. Tanwin tak selari bertemu dengan mim idhom ma'al gunnah. Suratam mustaqimah. Baik, kita ulang semula ayat. Ayat 20. Wa'adakumullahu ma'anima kathiratan ta'khuzunaha. Fa'adjalalakum ha'adihi wa'kaffa a'idiyan nasi'ankum. Walitakuna ayatallil mu'minin. Wa'yahdiakum syiratan mustaqimah. Okey, baik. Terusnya ayat 21. Tapi tuan-tuan dan perempuan, macam mana setakat sampai ayat yang ke-20, tuan-tuan dan perempuan ada tak ilmu yang tuan-tuan dan perempuan dapat pada petang ini? Kalau ada, walaupun sedikit apa yang tuan-tuan dan perempuan dapat pada petang ini, apa yang tuan-tuan dan perempuan belajar, boleh komen di bawah dengan komen mudahnya mengaji Al-Quran. Satu lagi adalah kenapa kita cakap macam itu? Sebab kita nak sematkan di dalam hati kita, di dalam minda kita bahawa mengaji Al-Quran sebenarnya mudah. Tidak susah. Sebenarnya mengaji Al-Quran mudah. Kalau rajin, kalau tekun, kalau bersungguh-sungguh nak belajar, sebenarnya belajar Al-Quran sangat-sangat mudah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, baik. Semoga Allah melapangkan hati kita dan Allah terangkan hati kita supaya kita mudah dapat ilmu, belajar. Belajar Al-Quran. InsyaAllah. Baik. Ayat 21. Wa ukhra lam taqadiru alaiha qad ahapa allahu biha wa kanallahu ala kulli shay'in qadira wa ukhra wa ukhra Umat asli dua harukan. Lam taqadiru alaiha Lam taqadiru alaiha Lam taqadiru alaiha qad ahapa allahu alaiha Qad. Sekali lagi, kuala-kuala suhra melantun. Ahatallahu biha Umat asli. Wa kanallahu ala kulli shay'in qadira Tanwin tak selari bertemu dengan qaf. Ikhfa hakiki dibaca dengan dua. harakat Qadira Mad Iwab Dekat sini hukum dia Mad Iwab Baik. Kita ulang semula. Wa ukhra Wa ukhra lam taqadiru alaiha qad ahapa allahu biha wa kanallahu ala kulli shay'in qad. Qadira Baik. Seterusnya ayat 22. Walau qatalakumul lazina kafaru lawallahu aladbar Al-Qadiru alayat. Al-Qadiru alayat. Al-Qadiru alayat. Al-Qadiru alayat. Di sini waw ada eh. Baris depan eh. Jangan lawal lawul. Macam tu. Waw ni baris depan. Lawal lawul. Ad-ba Ad-quad-quad-quad-quad-quad-quad-quad-quad. Kebal eh. Ad-ba Jangan ad-bar Tak nak. Ad-ba Baik. Seterusnya. Summa la yajidu Na waliyyau Wa la nasira Summa Mim yang bertanda sabdu dengung dua harukan. Summa 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 Dengan kurang dari dua harukan. La yajidu Na waliyy Sabdu eh. Tekankan eh. Waliyyau Sekali lagi. Idhagamma'al-gunnah Waliyyau Wa la nasira Matiwab Okey. Baik. Kita ulang semula. Ayat 22. Walau Qatelakum Al-lazina Kafaru Lawallahu Al-adbar Summa La Summa La Yajidu Na waliyy Wa la Nasira Baik. Terusnya ayat 23. Sunnat Allah Illati Qad Kholac Min Qobl Min Qobl Ada lam eh. Dekat hujung ni dibaca Sebahagian. Ataupun hujung-hujung je. Qobl Jangan Min Qobl Jangan bunyi sangat. Ataupun jangan tak bunyi langsung. Min Qob Qob Mana lamnya? Dekat sini ada lam ni. Min Qobl Qobl Sedikit sahaja. Walantajidali sunnatillahi tabdila. Walantak Walantak Nun kosong bertemu dengan Ta. Ikhfak Hakiki. Dibaca dengung dua. Harokat. Lisunna. Nun yang bertanda sabdu. Wajibul gunnah. Dibaca dengung dua harokat. Wajib dibaca dengung. Disunnatillahi tabdila. Tabdila. Qobl Qobl Su'rah. Jangan Tabdila. Tabdila. Tak nak. Huruf Bah huruf Qobl Jadi huruf Qobl Mestilah dibaca Melantun. Sunnatillahi Tabdila. Baik. Kita ulang semula. Sunnatah. Sunnatallahi Allati Qad Khalat Min Qobl Walant Tajida Li Sunnatillahi Tabdila. Okay. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dah belajar satu per satu ayat. Satu per satu hukum Tajwid. Tapi, Tuan-tuan dan perempuan, kita belum habis lagi. Kita belum habis lagi. Kita akan baca dulu apa yang kita dah belajar tadi. Satu. Kita belajar satu. Kita baca satu. Satu muka surat penuh. Dari ayat 16 hingga ayat 23 bersama-sama. InsyaAllah. Baik. Tapi sebelum tu, Tuan-tuan dan perempuan, sekali lagi, saya nak ucapkan selamat datang. Kalau ada yang baru masuk, selamat datang. Saya ucapkan. Dan juga, yang memberikan salam, saya nak menjawab dengan ucapan. Waalaikumsalam. murahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa, siapa-siapa yang baru masuk, dekat bawah tu, dekat bawah tu ada, butang share. Tekan sahaja. Tekan butang share. Kita kongsikan manfaat, yang kita dapat pada hari ini, bersama dengan kawan-kawan kita yang lain. InsyaAllah. Baik. Dan juga, sebelum kita baca sekali lagi, bersama-sama, sekali lagi, saya nak mengambil kesempatan ini, untuk mengucapkan jutaan terima kasih, kepada tuan-tuan dan perempuan, yang tidak henti-henti, mengucapkan apa, dan ataupun, mendoakan. Mendoakan kesejahteraan saya, sepanjang saya, dalam keadaan yang kurang sihat. Terima kasih banyak-banyak, atas doa dan ucapannya. Dan, dengan berkat daripada tuan-tuan dan perempuan, Alhamdulillah, saya dah, sembuhlah. Sembuhlah sedikit daripada, penyakit ini, InsyaAllah. Alhamdulillah. Dan, terima kasih tuan-tuan dan perempuan, saya doakan juga, tuan-tuan dan perempuan, semoga Allah, balikkan semula, doa-doa yang baik-baik itu semua, Allah balikkan semula, kepada tuan-tuan dan perempuan semua, InsyaAllah. Baik. Jadi, kita akan baca semula dari, kita akan baca semula dari, dari awal, ayat 16 hingga ayat 23, bersama-sama, InsyaAllah. Jadi, kita mulakan dengan lafaz isti'adah. A'udhu billahi minash shaytani rujim. Kul lilmukhalafin minal-a'rabi, satud'awna ila qawmin uli ba'tin shadid, Tukatilunahum au yuslimun, fa'in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasanah, wa'in tatawallawu kama tawallaytum min kabur, yu'azibukum azaban alima. Laysa ala al-a'ma harajun, wala ala al-a'raj haraj, wala ala al-mariid haraj, wa'man yut'i'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri, jannatin tajri min tahtihal anhaar, wa'man yatawallayu azibahu azaban alima. Lakad radiyallahu anil mu'minina, iz yubayi'unaka tahta shajarah, fa'alimama fi kulubihim, fa'anzalassakinata alayhim, wa'atabahum fashan qariiba, wa'ma ghanima kathiratan ya'khudunaha, wa'kana allahu azizan hakeima, wa'adakumullahu ma'anima kathiratan ta'khudunaha, fa'ajjal lakum hazihi wa kaffa aydiya nashi ankum, walitakuna ayatan lilmu'minina, wa'yahdiyakum shiratam mustaqima, wa'ukhraa lam taqadiru alayha, qad hahat Allah biha, wa'kana Allah wa'ala kul şeyin qadira, walaw kata lakumul ladzine kafarul, lawalawul adbar, thumma la yajidun waliya wala nashira, wa'a. wa'ala alayha alayhaan vaca, wa'ala walampa agar wilde. wa'ala alayha. wa'alaเอul ma'ana uzab kabira. Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi begitulah sedikit sebanyak Ilmu Tajwid dan ilmu Al-Quran Yang dapat kita pelajari pada Pada petang ini InsyaAllah Jadi saya doakan supaya Tuan-tuan dan perempuan Terus Semangat dan istiqamah Untuk terus belajar ilmu Ilmu Al-Quran Tanpa rasa jemuh Tanpa rasa penat Tanpa rasa lelah Tanpa rasa bosan dan sebagainya InsyaAllah InsyaAllah Okey baik Jadi Tuan-tuan dan perempuan Terima kasih sebab Join live kita pada petang ini Dan jangan lupa untuk like Dan follow page Fatiha Supaya dapat terus notification Untuk kita sama-sama belajar Al-Quran dan Tajwid Pada setiap hari pada jam 3 petang Secara langsung Secara live Kemudian Mungkin sesiapa yang tak dapat ikut Pada jam 3 petang Sebuk dan sebagainya Boleh tengok pada jam 10 malam ini Kita akan ulang semula pada jam 10 malam Dan pada jam 7 pagi keesokannya Baik Kita ada buat 3 kali siaran Dalam masa 1 hari Jadi carilah Carilah salah satu masa Untuk kita Belajar Al-Quran Dalam masa 1 jam Sahaja Dalam masa sehari InsyaAllah Okey baik Jadi tuan-tuan dan puan-puan Sebelum kita berakhir Saya Kita sama-sama nak Ucapkan tahniah Kita nak ucapkan tahniah Kepada Puan Rasidah 011 3623 2951 Tahniah Puan Rasidah Kerana telah Terpilih untuk Menjadi ahli cepat Quran seumur hidup Yang Yang ditaja Jadi Diharapkan supaya Puan Rasidah Dapat manfaatkan Penajaan dan Pemberian ini Dengan sebaiknya Dan juga Terima kasih banyak-banyak Kepada mereka yang Menyumbangkan harta Menginfakkan harta Yang berkongsikan Rezeki yang ada Keuangan yang lebih Mungkin Allah Kurniakan rezeki yang lebih Atasara perempuan yang memberikan Bantuan kepada mereka Yang nak sama-sama belajar Tapi tak mampu Nak bayar yuran pendaftarannya Jadi terima kasih Banyak-banyak saya ucapkan Saya doakan Supaya tuan-tuan dan perempuan Terus diluaskan lagi Pintu rezeki Semoga terus Dipermudahkan Segala urusan Diberikan kesihatan Yang berpanjangan Dijauhkan daripada Segala penyakit Dan insyaAllah Dimasukkan ke dalam Syurga Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabban alamin Baik Jadi tuan-tuan dan perempuan Siapa-siapa Yang berminat Nak jadi ahli cepat Quran Yang nak belajar Al-Quran dari asas InsyaAllah Tuan-tuan dan perempuan Dah datang ke tempat yang betul Jadi kami Di cepat Quran Ataupun di Fatihah Learning Center Kami menyediakan Perkhidmatan Mengajar Ilmu Tajwid Ilmu Al-Quran Dari asas Dari asas Jadi tuan-tuan dan perempuan Siapa-siapa yang nak belajar Balik dari awal Jangan risau Jangan rasa dah terlambat Jangan rasa malu Jangan rasa segan Nak belajar Al-Quran dari awal InsyaAllah kami akan bantu Baik Jadi siapa-siapa yang nak Belajar Al-Quran Nak jadi ahli cepat Quran Yurannya Adalah sebanyak 250 ringgit Yurannya dibayar Sekali sahaja Namanya yuran keahlian Bukan yuran bulanan Bukan yuran tahunan Tak ada Yuran bulanan Yuran tahunan Kita tak kenakan 250 ringgit Sekali bayaran sahaja Sekali bayaran sahaja Dan ada Keistimewaan-keistimewaan Yang tontonan perempuan dapat Jadi siapa-siapa yang nak Belajar Al-Quran Yang Mampu nak bayar 250 ringgit Whatsapp sahaja kami Beritahu nak Belajar Nak jadi ahli cepat Quran Yurannya sebanyak 250 ringgit Dan Kepada mereka yang Nak belajar Tapi mungkin Tak mampu nak bayar 250 ringgit Whatsapp juga kami Call juga kami Beritahu Nak Minta penajaan Saya nak belajar Al-Quran Tapi saya Tak mampu nak bayar Yurang pendaftaran Beritahu alasan anda Dan sebagainya Nak minta penajaan InsyaAllah Kami akan bantu Akan ada penajaan Akan ada bantuan Untuk anda Dan juga kepada mereka Yang mungkin Ada rezeki yang lebih Nak kongsikan Dengan rakan-rakan kita Nak bantu rakan-rakan kita Untuk sama-sama Dapat belajar Al-Quran Pun sama juga Boleh whatsapp kami Pada nombor ni 011 1621 7797 Untuk urusan Untuk urusan Penajaan Pendaftaran Nak minta penajaan Dan sebagainya Ini nombor kami Apa-apa Urusan Call sahaja 011 1621 77 97 InsyaAllah Baik Jadi tuan-tuan dan perempuan Apa yang tuan-tuan dan perempuan Akan dapat Dengan bayaran RM250 Baik Dengan RM250 Dengan RM250 Tuan-tuan dan perempuan Akan dapatkan Dua buah buku Yang ini buku asas Dengan buku tajwid Baik Dua-dua buah buku ini Sangat-sangat penting Dah jadi ahli cepat Quran Nanti dah bayar Dah sebagainya Jangan biar macam tu je Buku tak buka Video tak buka Jangan macam tu Kita nak Belajar kan Nak belajar Jadi kita kena ikut Apa yang Apa yang kita 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 Beritahu macam mana Caranya nak buat Nak belajar Boleh ikutlah Jadi Dua buah buku ini Iaitu buku asas Dengan buku tajwid Kami akan hantar ke rumah Kami akan post Ke alamat rumah Tuan-tuan dan perempuan Nanti belajar buku ini Belajar Buka buku ini Tapi Jangan buka kosong Macam tu je Jangan risau Kami ada bagi sekali Dengan rakaman Pelajaran tersebut Kami ada bagi Dengan rakaman Pelajaran Dua-dua buah buku ini Kami dah masukkan Kedalam Telegram Kedalam Facebook Dan aplikasi Cepat Quran Baik nanti Aplikasi ni Tuan-tuan dan perempuan Boleh download Dekat Google Play Ataupun dekat App Store Type sahaja Cepat Quran Nanti ada lambang Warna hijau tu Nanti Install Nanti Kalau siapa-siapa Jadi ahli Kita akan benarkan Tuan-tuan dan perempuan Akses Untuk masuk ke dalam Aplikasi Facebook Dan Telegram Cepat Quran Baik Jadi kita juga Ada bagi Baik Kita ada bagi Dua buah buku Kemudian kita bagi Sekali dengan Rakaman pelajaran Kedua-dua buah buku ini Kemudian kami ada Bagi juga dengan Rakaman Rakaman pelajaran Bacaan Al-Quran 30 juzuk Rakaman Pelajaran Bacaan Al-Quran 30 juzuk Rakaman pelajaran Bertajwid Bukan bacaan Kosong sahaja Tidak Rakaman pelajaran Bertajwid 30 juzuk Al-Quran Kami akan update Dari masa Ke semasa Dan juga Tuan-tuan dan perempuan Keistimewaan Kita berikan kepada Tuan-tuan dan perempuan Siapa-siapa yang jadi Ahli cepat Al-Quran Boleh dengarkan Bacaan Boleh buat Apoyment Boleh buat Temu janji Nombor tadi tu 011 1621 77 97 Beritahu je Nak Nak dengarkan Bacaan Al-Quran Nak ustaz Cekkan bacaan Al-Quran Nanti kami akan Aturkan masa Kami akan Aturkan jadual Kita akan buat One by one Secara video call Secara video call One by one Kita akan buat Boleh dengarkan Bacaan tu InsyaAllah Ini nombornya 011 1621 77 97 InsyaAllah Baik Jadi Saya rasa Itu cukup Untuk hari ini Dan selain itu Kita juga ada Mengeluarkan Tudung Tudung bawal Eksklusif Yang berjenama Fatihah Skaf Baik tuan-tuan dan perempuan Boleh terus Nanti dah habis ni Boleh terus Pergi ke Facebook Type sahaja Fatihah Skaf Ataupun telegram Type sahaja Fatihah Skaf Nanti tuan-tuan dan perempuan Boleh tengok sendiri Mana tudung-tudung Yang kami keluarkan Yang kami jual Dengan ada pelbagai Design Pelbagai Corak Pelbagai Color dan sebagainya Tuan-tuan dan perempuan Boleh tengok sendiri Mana-mana yang berminat Berkenan Boleh Ada link disediakan Tekan saja Ataupun boleh WhatsApp nombor ni 0196201989 Untuk urusan Urusan pembelian InsyaAllah Baik Jadi saya rasa cukup lah Untuk hari ni InsyaAllah kita akan Bertemu lagi Esok Untuk sambung Kemuka surat 514 InsyaAllah Pada waktu yang sama Pada page Facebook yang sama Jam 3 petang Secara langsung Di page Fatihah InsyaAllah Baik Jadi Tuan-tuan dan perempuan Saya rasa cukup lah Untuk hari ni InsyaAllah kita akan Bertemu lagi esok Jadi segala yang baik Itu datangnya dari Allah Yang silap Lemah Silap dan salah Datang dari kelemahan Diri saya sendiri Saya mohon ampun dan maaf Sekiranya terdapat Seberang kekurangan Sepanjang pengajian kita Pada petang ini Jadi saya akhiri Dengan Wabilahi taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ingat mengaji Quran Ingat cepat Quran Seronoknya cinta Al-Quran Dan berjumpa kita lagi InsyaAllah Assalamualaikum Memperkenalkan Kaedah Al-Barki Satu kaedah cepat Dan sistematik Untuk belajar Mengaji Al-Quran Dari asas Hingga mahir tajwid Antara Keunikan kaedah ini Ia menggunakan Kata kunci Yang mudah diingat Dan bersifat Anti lupa Tidak seperti Kaedah lain Al-Barki juga Memberikan penerangan Tajwid Berserta contoh Dan huraian Yang tersusun Dan mudah diikuti Serta difahami Pertamanya Pelajar akan diperkenalkan Dengan empat Kata kunci teras Yang menggunakan Baris atas Atau fathah Seperti Nama saya Kata jawab Kata roha Adalah Ba Setelah itu Pelajar akan melakukan Latihan pengkayaan Kata kunci Dan dari situ Bermulalah Pelajar diperkenalkan Dengan baris bawah Dan depan Atau lebih dikenali Sebagai kasroh Dan dhamma Dari kata kunci Nama saya Menjadi Nimi si Numu suyu Kata jawab Menjadi Ki ti jiwi Ku tu ju Dari kata roha Menjadi Ki ti rihi Ku tu ruhu Dan dari adalah buah Menjadi Seterusnya Pelajar akan belajar Baris tanwin Atau baris dua Juga bersandarkan Kata kunci Menjadi Dan seterusnya Latihan tanwin Di bawah Dan depan Tahap seterusnya Pelajar akan belajar Bacaan mat Bersumberkan kata kunci Menjadi Nama saya Kata jawab Kata roha Adalah Ba Kaidah al-barki Disusun dengan Secara yang Sangat sistematik Dan telah berhasil Membantu Ramai memasai Bacaan al-quran Dengan baik Pada bahagian Tajwid pula Pelajar akan diberikan Pengalalan Dan huraian Hukum tajwid Berserta contoh bacaan Seperti hukum Nunmati Mimati Jenis-jenis idrom Hukum bacaan mat Dan pelbagai lagi Panduan Serta bimbingan Secara mudah Dan berkesan Apa tunggu lagi? Jom Belajar Cara mudah Dan cepat Mengajib al-quran Assalamualaikum Pilihan Pilihan